Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semua Bertemu lagi dengan Bu Widya di Sentra Rancang Bangun Nah bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Tetap semangat Aku pasti bisa Nah anak-anak sebelum belajar Mari kita berdoa terlebih dahulu Agar ilmu yang kita belajar hari ini Dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat Coba ayo Kepala ditundukkan berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Ilahadaratin Nabi Mustafa Rasulullah s.a.w. Wa ala alihi wa ashabihi Wa duriatihi Wa ahlil bayitil kirom Wa ilahadaratin seh Abdul Qadir Jailani Wa ilahadaratin seh Hasim Ashari Wa ilah muasasah tarbiyatil islamiyah kebonsari Wa ilah asat wa ilah asati dina Wa talamidina wa walidina Lahumul fatiha A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nashfain Iyadina shirat al-shirat al-mushtaqim Shirat al-ladina an'amta alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Walabdollin Rabbi fir li wa liwalidayya Walil mu'minina amin Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidkni ilmah Warzukni fahmah Amin Kita lanjut dengan sholawat nariyah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma soli solatan Kamilatawwa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadin ilahi Tanhalubihi al-ukadu Wa tanfarijubihi al-kurabu Wa tukadabihi al-hawaiju Wa tunalu bihi ro'ibu Wa khusnul khawatimi Wa yus tasghal ghamamu Bi wajihi al-kariim Wa ala alihi wa sahbihi Fikulli lam hati wa nafasin wa nafasin Wa nafasin bi adadi Nah anak-anakku Sebelum kita belajar Maka kita harus apa anak-anak Harus membaca surat al-fatihah terlebih dahulu Kemudian dilanjut dengan doa belajar dan sholawat nariyah Agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat Baik di dunia maupun di akhirat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang soli dan soliha Ketemu lagi sama Bu Anik Pagi yang cerah ini Anak-anakku yang manis Karena kemarin beberapa minggu yang lalu Anak-anak sudah diajari sama Bu Widya Untuk menghafalkan asma ulfusnya Sampai berapa kemarin? Sampai? Iya sampai enam belas Anak-anak membaca asma ulfusnya Supaya lebih hafal Delapan Delapan Nanti sama Bu Anik ditambah lagi delapan Kemarin minggu yang lalu delapan Minggu berikutnya delapan Dan sekarang delapan Jadi sampai dua puluh empat Anak-anak bacanya sampai dua puluh empat Ayo coba ditirukan Bu Anik Bu Anik mau mengajarkan kalian Mulai dari yang awal Bismillahirrohmanirrohim Ya Rahman Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Kudus Ya Salam Ya Mu'min Ya Muhaimin Ya Aziz Itu yang delapan Kemudian delapan lagi Ya Jabar Ya Mutakabbir Ya Kholiku Ya Bari'a Ya Musawir Ya Ghofar Ya Kohar Ya Wahab Nah itu ditambah lagi delapan Yang kemarin ya Jadi enam belas Sekarang sama Bu Anik ditambah lagi delapan Ayo ditirukan Ya Rozak Ya Fatah Ya Alim Ya Qobid Ya Basit Ya Khofid Ya Rafiq Ya Mu'is Ya delapan lagi Jadi berapa anak-anak? Dua puluh empat Pinter Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah anak-anak ketemu lagi dengan Bu Widya di Sentra Rancang Bangun Nah tema kali ini yaitu Rumahku Nah disini Bu Guru akan mengajak anak-anak menyanyikan lagu Rumahku Nah ditengarkan dulu ya anak-anak Nanti anak-anak mendirukan di rumah Supaya ditengarkan Satu, dua, tiga Ini rumahku ini rumahku ini rumahku indah sekali untuk bermain bersama teman sangatlah nyaman Ini rumahku ini rumahku ini rumahku ini rumahku bersih dan sehat disini ada aku dan keluarga kami bahaya Aku ulangi sekali lagi ya Ini rumahku ini rumahku indah sekali untuk bermain bersama teman Sangatlah nyaman ini rumahku ini rumahku ini rumahku bersih dan sehat disini ada aku dan keluarga kami bahaya Nah nanti tugasnya di video dan dikirim di guru Bu Guru tunggu ya anak-anak Nah anak-anak di materi Rancang bangun dengan tema rumahku disini bu Guru akan mengenalkan tentang fungsi rumah Nah fungsi rumah itu untuk apa anak-anak Fungsi rumah itu yaitu untuk berlindung dari panas dan dingin Kemudian juga untuk berkumpul keluarga Nah disini nanti tugasnya anak-anak yaitu menulis rumah Nah ini sudah ada contohnya Terus kemudian menulis dapur Nah biasanya yang di dapur itu siapa? Biasanya yang di dapur itu biasanya ibu Ibu itu tugasnya apa? Ibu itu tugasnya menyiapkan makanan setiap hari untuk anak-anak dan untuk ayah juga Nah disini anak-anak nanti bisa menulis disini Nah ini sudah ada contohnya Menulis rumah Urufnya apa saja anak-anak? Nah disini ada huruf R Kemudian U Urufnya N A H Rumah Nah yang dibawahnya juga gitu Kita tulis lagi R R U M A H Nah rumah Kemudian yang dibawahnya tulisan apa itu? Dibawahnya adalah dapur Nanti anak-anak juga menulis seperti ini Menulis dapur Menulis dapur hurufnya D A P U R Dapur Kemudian bawahnya juga ditulis seperti itu Nah kemudian dibawahnya ada tulisan rumah tempat tinggalku Di rumah berkumpul keluarga Nah disini nanti anak-anak yang titik-titiknya ini nanti ditebeli lagi Seperti huruf R U M A H Rumah Rumah tempat tinggalku Di rumah berkumpul keluarga Nah ini nanti anak-anak juga menebeli tulisannya ya Nah ini nanti tugasnya difoto dan dimasukkan di link Anak-anakku yang soleh-soleha di materi berikutnya yaitu kita akan menghitung jumlah geometri Nah setelah kita menghitung nanti kita akan warnai bentuk-bentuk geometri seperti segi 4, lingkaran, dan segi 3 Nah sekarang kita akan menghitung dulu bentuk geometrinya Nah coba yuk kita hitung bersama-sama bentuk geometri yang segi 3 yuk ada berapa yuk coba yuk Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Ada berapa anak-anak? Ada tujuh Nanti kita tulis di bawahnya Nah sekarang yang segi 4 Coba yuk lihat yang segi 4 yang mana Kita hitung bersama-sama Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Nah segi 4 ternyata ada 7 Kita tulis lagi 7 disini Kemudian kita hitung bentuk geometri lingkaran Coba kita hitung Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ada berapa anak-anak? Ada enam Nah kita tulis di bawahnya Nanti kalau sudah selesai Kita tinggal mewarnai Nah kita lihat yang segi 3 dulu Nah yang segi 3 ini kita akan warnai kuning Nanti yang segi 3 kita warnai kuning semua ya anak-anak Kemudian Yang merah Kemudian yang segi 4 kita warnai merah Kita warnai kuning semua ya anak-anak Nanti yang segi 4 kita warnai merah semua Kemudian yang lingkaran Kemudian yang lingkaran Yang lingkaran kita warnai hijau Nah nanti setelah kita warnai semua Nanti jadinya seperti ini anak-anak Nah seperti ini Nanti tugasnya ini cukup difoto dan dimasukkan di ring Bukur tunggu ya anak-anak Nah anak-anakku Pembelajaran di hari ini Di sentra rancang bongun Dengan puwitia sudah selesai Nah mari kita akhiri dengan doa Ayo anak-anak Sikap manis Kepala ditundukkan Berdoa mulai A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Nah kita lanjut dengan doa keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim 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 ada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah amin bismillahirrahmanirrahim subhanakawahumma wabihamdika ashadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi robbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh